Pertanyaan pertama dari Medan, apa yang membuat faktor apa yang membuat penyebaran Islam itu cepat di Nusantara? Nah, tradisi orang Melayu kalau membuka hutan, mau bertanam padi, mau bercocok tanam, itu hutan itu disemah dulu, orang Riau tahu disemah, disadakan sajen sesembahan untuk jembalang tanah hantu-hantu penjaga hutan, Hai, hantu segala hantu, tolong nanti angin ini jangan kencang supaya apinya yang terbakar ke sana, tolong nanti, maka dipotongkanlah disitu kepala kambing, dipotong kambing lalu digali tanah, dimasukkanlah kepala kambing. Jadi kalau ulama itu dulu datang membawa parang panjang, lalu mengatakan ini syirik, ini adalah haram, mungkin hari ini orang Riau tidak menyembah Allah, tapi masih menyembah hantu, karena da'i-da'i itu akan mati. Lalu bagaimana metode yang dipakai ulama dulu, datanglah ulama kesia, lalu melihat orang Melayu masih memotong kepala kambing masuk ke dalam, ditanya, apa yang kau masukkan ke dalam tanah itu? Kata orang Melayu, aku memasukkan kepala kambing, oh masukkan aja darahnya ke dalam, terus kepala kambingnya tuh, kepala kambing kasih ke aku. Itulah asal-muasal kepala kambing dikasih ke ustadz kalau kenduri. Nah kalau antum kenduri, acara aki ke acara walimah di Riau ini, ustadz pasti dikasih kepala kambing. Kenapa kepala kambing tuh berpindah dari dalam tanah, naik ke piring ke depan ustadz? Karena ustadz dapat menjamin bahwa hantu ini cukup dikasih darah saja. Tanpa harus membawa pedang, mengatakan perbuatan ini syirik, ini adalah sesat, neraka, jahannam, kau berarti, enggak. Dengan cara yang lembut. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau kau dengan cara yang kasar, pastilah mereka akan meninggalkanmu. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan mereka menjadi ingat Allah dan takut kepada Allah. Itu salah satu sampel contoh di Sumatera. Bagaimana dengan di Jawa? Sunan Kudus tahu bahwa di Kudus ini orang Hindu banyak. Maka dia buat menara masjidnya itu candi. Saya sampai ke menara Kudus, saya tengok. Memang betul candi. Supaya apa? Supaya orang Hindu tidak merasa asing dengan bangunan itu. Akhirnya mereka datang. Familiar. Mereka lihat. Oh ini biasa. Tempat ibadah kami pun begini. Mereka mulai intip-intip ke dalam. Mereka lihat di dalam. Mereka biasanya pakai gending, pakai gamelan. Ternyata di dalam ada juga wayangnya. Dikemas cerita-cerita nabi dan sohabat dalam bentuk wayang kulit. Lalu kemudian dipukulkan gending. Maka kita mengenal ada istilah sekaten. Sekaten diambil dari syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan rasulullah. Dia tahu orang Jawa suka menyanyi-nyanyi. Nanti kalau di masjid di Pekanbaru. Itu habis azan, habis azan tak ada suara. Berhenti. Orang sholat-sholat kobliyah. Habis itu baru ikhoman. Tapi kalau antem pergi ke daerah Indragiri Hulu. Gerokan Hulu. Di daerah yang banyak orang Jawa. Itu habis azan. Sholatullah. Dapat dipastikan itu orang Jawa. Kenapa? Suka mereka menyanyi-nyanyi. Maka nyanyi-nyanyi itu. Di robah yang sebelumnya syair-syair bahasa Jawa. Tetap dengan bahasanya. Tapi maknanya. Itulah yang mempercepat proses Islam. Yang pertama. Dengan cara kelembutan dan lokal wisdom. Kebijaksanaan lokal. Yang kedua. Langsung pucuk. Pucuk kekuasaannya itu. Mereka genggam. Jadi kalau di Pulau Sumatera. Langsung sultannya itu. Maka dalam teori sosiolog. Abdurrahman Ibn Khaldun. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah raja itu sholat. Sampai ke bawah sholat. Kalau sudah raja itu ke masjid. Semuanya. Maka hampir semua raja-raja Melayu itu. Raja Minangkabau. Raja Aceh. Islam. Bagaimana dengan di Jawa? Begitu juga. Wali Songo menempel ke raja-raja. Bangsawan-bangsawan Jawa. Maka kita kenallah raja-raja Demak. Masjid Demak. Sultan Demak. Mereka Islam. Lewat kekuasaan. Desok. Antum kalau masih kosong pagi. Silahkan pergi ke pasar bawah. Bukan untuk beli karpet sama keramik. Tinggah ke masjid. Masjid Raya Senaplan. Ketika Sultan Siak. Siak 1723. 1723-1724. Kerajaan Siak Sri Indrapura di Siak. Lalu Sultan menelusuri Sungai Siak. Dia tengok ada tapak yang bagus untuk buat pemukiman baru. Berhenti dari situ. Dibangunilah pasar. Itulah dia namanya pasar Senaplan. Jangan sebut pasar bawah. Aslinya pasar Senaplan. Yang pasar bawah itu untuk beli kerupuk sama keripik. Lalu kemudian dia bangun masjid. Masjid itu dibangun oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil membangun. Tak selesai. Meninggal Sultan Abdul Jalil. Dilanjutkan oleh anaknya. Namanya Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya anak perempuan cantik jelita. Namanya Tengku Embung. Tengku Embung yang cantik ini dinikahkan dengan seorang ulama yang datang dari Jazirah Arab. Namanya Syarif Usman Syahabuddin. Hasil pernikahan Tengku Embung dengan Syarif Usman Syahabuddin. Maka sejak itulah Sultan-Sultan Syahabuddin itu di awal namanya bergelar Syarif. Sultan Syarif Kasim. Tiga. Jalan Sultan Syarif Kasim. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Dan airport Sultan Syarif Kasim. Dulu antem kalau datang ke Riau. Ladies and gentlemen. Kita akan turun ke airport Simpang Tiga. Dirobahlah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid berikan kata sambutan. Ini sudah tepat namanya airport Sultan Syarif Kasim. Masuk airport Simpang Tiga kayak tempat beca. Sultan Syarif Kasim. Artinya apa? Ulama itu langsung datang ke pucuk kekuasaan. Maka dengan satu kekuasaan mudah. Jadi kalau orang memahami ceramah saya. Pahamlah dia mengapa di beberapa tempat saya jadi jurkam kampanye. Paham ya? Oh konek. Cuman kadang jamaah ini tidak secerdas saya. Ini jadi masalah. Alhamdulillah. Ceramah saya tablik akbar. Tablik akbar saya ke satu daerah. Penuh lapangan sepak bola. Habis tablik akbar selesai. Tapi ketika saya support satu calon wali kota. Calon bupati. Calon gubernur. Duduk dia. Maka setiap kelurahan itu bisa dibangun rumah Quran. Tapi orang banyak yang tak setuju. Setelah selesai telusur-telusur. Kok kenapa tak setuju saya mendukung paslon? Kami tak tahan Ustadz dibully. Kalau kau tak tahan dibully jangan kau baca komen. Ternyata dia tak tahan menghadapi haters. Haters itu bahasa Inggris. Bahasa Arabnya syaiton. Nah jadi dakwah saya ceramah saya dimana-mana itu tiga. Perbaikan pendidikan. Masukkan anak ke pondok pesantren. Tahfiz Quran yang punya tanah. Wakafkan tanah. Kedua pemperbaikan ekonomi. Gerakan belanja ke warung tetangga. Yang ketiga perbaikan politik. Maka saya berharap adik-adik HMI kalian masuk ke politik. Ustadz Samad kenapa gak masuk ke politik? Saya memang dipesankan datuk saya dulu. Cucuku 40. Yang ini mesti menjadi ulama sampai mati. Jadi itu memang udah janji. Jadi saya ini bukan artis yang gagal casting lalu jadi Ustadz. Nah bukan. Saya memang dari kecil memang sudah disetting jadi Ustadz. Nah itu. Ini pernyataan ini saya ulang-ulang. Supaya calon-calon ini tidak selalu khawatir dengan saya. Sehingga memusuhi saya. Takut banyak calon gubernur takut. Calon presiden takut. Dan tak boleh takut. Aku tak akan mencalonkan diri. Tapi calonku bisa jadi maju dari HMI kan. Sudah. Itu. Dari Medan. Faktor mempercepat. Dua. Ulamanya santun dan lembut. Melalui budaya. Yang kedua adalah dengan kekuasaan. Yang kedua. Dari Aceh Langsa. Bagaimana mempercepat perubahan ini Pak Ustadz. Personal-personal ini. Mesti dengan kaderisasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Masih ada adinda kita yang setia mengkader. Dimanapun diundang beliau mau datang. Nah. Maka. Kalau selama ini pengkaderannya biasa. Buat pengkaderan yang luar biasa. Jadi kalau selama ini kader-kader ini diingatkan. Jam 1 malam. Biasanya kader malam. Mari kita ingat kita akan mati. Mari. Robah. Galikan liang lahat. Amp. Kuburkan diri. Digulung dia pakai kain kapan itu. Masukkan ke dalam. Haa. Luar biasa. Didik dia militan. Biar dia melihat hidup ini macam sebelah sayap nyamuk. Sehingga hidup ini dilihatnya tidak. La taja'alid dunia akbaro ham mina wa la mablao il mina. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai obsesi tertinggi kami. Dan menjadi harga terhadap ilmu dan idealisme kami. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di Cairo. Kehidupan kami yang sesungguhnya bukan waktu jadi mahasiswa di Cairo. Waktu di Cairo bukan main lagi idealisme luar biasa. Yang sesungguhnya the real. Kehidupan yang nyata adalah ketika pulang ke bumi lancang kuning. Ketika pulang ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah jadi adik-adik kita ini memang betul-betul dididik. Dulu saya mengusulkan supaya kampus-kampus universitas. Jangan lagi kalian buat KKN 2 bulan. Kalau mau buat KKN tuh setahun kirim ke suku Talang Mamak di pedalaman sana. Setahun. Sehingga kalau dia fakultas pertanian. Betul-betul dia bertani di dalam setahun. Nampak betul semangka tuh sebesar apa bisa kok tanam. Kalau dia jurusan peternakan. Betul-betul beternak dia di suku pedalaman sana. Memang betul-betul selama kau beternak setahun berapa kali kambing tuh berhasil. Berapa kali sapi. Kalau dia jurusan perikanan. Betul-betul dia bisa membuat karamba ikan di dalam. Kalau dia jurusan teknik. Bisa tak dia menaikkan air sungai ini ke atas. Supaya orang-orang tua tidak lagi turun ke bawah untuk berwudu di tengah malam. Jangan lagi KKN dua bulan pergi tinggal rumah kepala desa sore main poli pulang bebini. Apalah kerja kalian. Jadi buatlah pengkaderan-pengkaderan yang luar biasa. Tudah pulak-balik saya sampaikan. Tapi rektor-rektor takut melaksanakan ide saya ini. Jangan kan untuk melaksanakan ide saya. Ngundang saya aja takut. Maka saya heran. Kok berani HMI ini? Adinda dari Cianjur. Akulturasi. Jadi saya masuk ke suku Akit. Ke suku Talang Mama. Ke suku Laut. Di suku Laut tuh seminggu saya masuk ke suku Akit. Tidur di dalam. Di suku Talang Mama setiap enam bulan sekali. Jadi saya tanya lah. Bagaimana lah bunyi mantra-mantra kalian? Jadi saya catat itu mantra-mantra-mantra itu. Mantra-mantra. Tapi yang dikasihnya pelet pula. Jampi-jampi. Tak mau pula terbuka. Install add-on Samsung Note kata dia. Nah tapi disitu ada ujungnya adalah berkat la ilaha illallah. Jadi yang nantum maksud tadi. Terjadi di Pulau Jawa. Terjadi di Pulau Kalimantan. Terjadi di Pulau Sumatera. Proses islamisasi yang belum selesai. Jadi da'i masuk ke dalam hutan. Dia hanya baru sampai menjelaskan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum sampai masuk fikih sholat. Akhirnya mereka di ujung-ujung mantra-nya itu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si akan akad nikahnya pun islam. Tapi mereka tak sholat. Jadi kalau ada kawan-kawanan tuh. Manak HMI yang tahu syahadat tapi tak sholat. Itu termasuklah yang da'i yang belum selesai tadi. Nah dia downloadnya belum sampai finish. Baru 15% kemudian paket habis. Nah itu dia. Nah jadi itu yang nantum sebut tadi. Terus itu tanggung jawab siapa? Jangan kita salahkan ulama dulu. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk menyempurnakan download mereka ini. Maka saya berharap ke depan program-program kami ini juga bersinergi dengan HMI. Insya Allah. Masuk kita ke dalam. Karena ini tak bisa sekedar kirim nanti. Tapi jangan semua. Beberapa tokoh-tokoh lidernya. Supaya bersinergi ke dalam. Lalu kemudian. Tentang masalah kita dengan Belanda dikatakan kalah. Ada dua lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Satu yang dibuat oleh Belanda dibuat di situ Pangeran Diponegoro dalam keadaan ketakutan pucat pasif. Lalu kemudian seorang pelukis Indonesia. Raden Saleh. Dia lihat. Ini enggak benar. Maka dia buat lukisan versi dia. Nampak Pangeran Diponegoro dengan gagah berani. Walaupun berhadapan dengan musuh. Dan itu yang benar. Sejarah akan ditulis oleh pemenang. Anehnya Indonesia melawan kita. Kita yang menang. Dan sejarah kita ditulis mengikut cerita Belanda. Siapa yang memperbaiki ini? Sejarawan-sejarawan dari HMI. Kalian harus luruskan. Lukisannya aja perlu diluruskan. Apalagi sejarahnya. Kita tidak pernah kalah. Kita menang. Bambu runcing bekal kita. Seorang ahli zikir tidak hanya sekedar berzikir di masjid. Tapi dia berzikir menggetarkan jamaah. Maka Belanda melihat orang ini berbahaya. Dia adalah mursyid tarekat khalwatiyah. Khalwat artinya bersunyi-sunyi dengan Allah. Merasa sunyi di tengah keramaian. Nampaknya ramai. Tapi sunyi hanya karena berdua dengan Allah SWT. Nampaknya sunyi sendiri. Tapi ramai. Karena berdua dengan Allah SWT. Maka disebut dengan tarekat khalwatiyah. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya kron. Mahkota. Mahkota tarekat khalwatiyah. Belanda melihat orang ini berbahaya. Nah buang dia. Dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon apa yang dia lakukan? Dia menyebarkan Islam di Sri Lanka. Masuk Islam lah orang Sri Lanka. Akhirnya orang Inggris di Sri Lanka pun pusing. Melihat dia. Ini orang berbahaya di Ceylon. Campakkan lagi. Belanda melihat dia berbahaya. Buang. Ceylon melihat dia berbahaya. Buang. Akhirnya dicampakkanlah dia ke Kapton. Afrika Selatan. Di Kapton apakah dia stres depresi? Tidak. Di Kapton dia membangun kampung Melayu, kampung Islam. Dan kemudian Presiden Nilsson Mandela memberikan penghargaan sebagai pahlawan Afrika Selatan. Jadi orang Indonesia tidak pernah kalah. Dia hanya kalah di mata sejarawan yang menulis menurut versi mereka. Dari senjatanya, dari kekuatannya. Apa kekuatan Syekh Yusuf itu? Kekuatannya ada pada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah besar di dalam hatimu, maka dunia ini kecil di depan matamu. Kalau Allah besar dalam jiwamu, maka segala permasalahan dunia ini. Hampa. Kecil materi ini. Tak ada apa-apanya. Itulah yang mesti ditanamkan dalam. Tapi dia tidak sekedar orasi saja. Karena kalau sekedar pelatihan, nanti bisa saja jam tengah malam. Besarkan Allah dalam hatimu. Dunia kecil. Begitu datang duit sekoper, besar juga dunia ini. Menguji emas dengan api. Emas kalau kita mau tahu dia emas murni atau emas campuran, bakar dengan api. Ketika dibakar dengan api, memisah nanti emas mana perak. Menguji emas dengan api. Menguji orang dengan uang. Menguji orang dengan uang dan materi. Di saat materi itu datang, disitulah baru nampak. Mana yang sesungguhnya HMI asli. Dan mana HMI yang ijuk saja. Ijuk dengan rambut susah dibedakan bagi yang tak tahu mana rambut, mana ijuk, mana lalang. Mana rumput, mana rumput asli. Karena sekarang memang semuanya penuh dengan kepalsuannya. Saya kemarin diundang ke hotel acara pernikahan. Bunga-bunganya palsu. Semua bunga plastik. Semua bunganya plastik. Permintaan maafnya pun palsu. Yang minta maaf memperlai laki-laki kepada emak sama ayahnya. Tapi yang ngomong orang lain. Oh ayah. Dari kecil kau menyukur agak. Oh ibu. Antun tengok itu. Semuanya penuh dengan kepalsuan dan sendiwara. Tapi HMI tidak demikian. Ini dia kasih asli. Buahnya asli. Dia tak mau yang plastik. Apple mele apple. Asli. Aliswaitu antum jangan terpukau dengan kepalsuan-kepalsuan ini. Wallahualam besok. Aliswaitu antum jangan terpukau dengan kepalsuan.